Halo, ketemu lagi di malas nge-review gua edisi ke-11 masih ngebahas koleksi mainan lawas gua dari lini mainan emas keluaran kenar cuma berbeda dari episode-episode sebelumnya, kali ini gua akan bahas mainan emas dari sisi lawannya yaitu Venom dan vehicle codename yang mau kita bahas kali ini adalah Switchblade Switchblade ini adalah vehicle yang dikendari oleh pemimpin grup Venom, musuh utama dari MAS yang dipiloti oleh Miles Mayhem mainan ini rilis di tahun 1985 diceritanya ini merupakan sebuah helikopter futuristik yang nantinya bisa berubah atau transform menjadi fighter jet Switchblade ini udah muncul di seri awal, seri 1 di awalnya itu, di awal seri ini udah terlibat langsung pertempuran dengan kelompok MAS oke, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk vehicle-nya, kita bahas dulu figure-nya ini dia, Miles Mayhem figure dari pemimpin grup Venom yang juga sebenarnya merupakan salah satu pencetus emas namun di pertengahan jalan itu, Mayhem terlibat konflik dengan Matt Riker dan saudara dari Matt yang akhirnya dia membentuk grup lawan tanding dari MAS, yaitu Venom kalau kita buka MASnya ini, ya bisa kita lihat karakter wajahnya ini bapak-bapak yang sudah berumur dengan outfit kebesaran baju militer dengan pangkat-pangkatnya disini seperti pangkat jenderal atau petinggi militer kemudian kalau kita bahas artikulasi sih, sama semuanya ya figure MAS keluar dan kenar dari artikulasi kepala, tangan, juga kaki dan untuk MASnya ini, gue punya sama seperti koleksi MAS gue yang lain dalam long version di bagian atasnya ada lubang untuk mencegah ceritanya dulu mungkin mencegah anak-anak supaya tidak tersedak apabila ketelan oleh anak-anak kecil cuman gue lihat disini minus dari mask ini adalah ada bagian yang kebuka disini jadi kelihatan mulut dari mayhem cuman overall sih dari tampilan keseluruhan ini sangat mirip dengan yang ada di seri kartunnya oke lanjut kita bahas sedikit di vehicle nya ya ini gue dapet lagi dalam kondisi loose yang gak complete jadi gue gak dapet box, gak dapet manual instruction dan ada satu aksesoris yang gue hilang atau gak include disini yaitu missile sebenernya di bagian bawah helikopter ini ada missile atau bomb yang jadi salah satu aksesoris yang merupakan persenjataan dari switchblade cuman overall sih gue bisa bilang cukup puas punya kembali switchblade dengan kondisi yang masih bisa berfungsi kalau kita lihat ini di bagian samping sini ada semacam tombol kalau kita pencet itu bisa berusaha untuk menggerakkan baling-balingnya seperti ini kemudian ya kalau kita lihat sekilas stiker-stiker nya ini sudah kondisinya udah kurang bagus ya menurut gue masih bisa diterima karena ini udah mainan keluaran tahun 85 kemudian di bagian bawah sini itu bisa kelihatan buatan dari Taiwan produksi tahun 1985 kemudian di bagian kopitnya ini gak terlalu banyak detail sih lebih ke ini sebenernya bisa dicopot sih oke kita bisa lihat bagian dalam kopitnya ini ini nuansa oranya dengan beberapa detail-detail molding untuk kopitnya dan sisanya sih dalam tempelan stiker oke ini sebelum transform kita coba masukin dulu mayhem ke dalam sini jadi nantinya dalam tampilan dia mengendarai helikopter sekarang kita coba transform dari helikopter mode ke fighter jet mode oke pertama-tama baling-baling kita tekuk kemudian kita tekan ke bawah untuk mengunci posisinya sampai bunyi klik oke kemudian bagian belakang ini kita naik ke atas seperti ini nah sebenernya kalau di versi aslinya kalau ini sudah ngunci bagian samping belakang ini akan kebuka jadi sayat cuman karena mungkin sudah agak lama koleksi gua ini jadi mekanismenya perlu gua perbaikin lagi jadi ini tapi sebenernya bisa kita buka secara manual sayatnya seperti ini nah satu hal yang mau gua tunjukan disini saat bagian ini kebuka dan ngebentuk sayap dia akan mengintuh bagian belakang sini untuk ngebuka blaster samping depan ya ini kebuka blasternya begitu juga dengan sisi satu lagi kalau kita buka itu dia akan mendorong blasternya keluar oke lalu bagian terakhir bagian base bawahnya ini kita bisa angkat oh iya sebelum kita angkat itu di bagian belakangnya itu ada semacam tombol yang kalau kita pencet akan mengeluarkan blaster juga oke begitu juga dengan sisi sampingnya oke baru setelah itu kita angkat untuk ngebentuk fighter jet ya ini dia tampilan switchblade dalam fighter jet saat combat atau attack mode merupakan lawan yang sebanding untuk menghadapi grup mas dan seringkali di seri tv nya ini menjadi lawan tanding dari pemimpin grup mas dengan vehicle nya thunderhawk oke ini dia fighter jet nya sekarang sekarang coba kita kembalikan ke helikopter mode oke pertama bagian sayap ini sebelum kita tekuk bagian bawah kita dorong dulu ke bawah kemudian ini sayapnya kita kita kembalikan posisinya begitu juga yang sisi satu lagi kita kembalikan posisinya oke lalu blaster depan kita dorong ke dalam begitu juga dengan blaster bawah sama kita dorong ke dalam oke lalu bagian sayap belakang ini kita buka kita kembalikan ke posisi bawah dan ada satu tombol di sini yang memang fungsinya kalau kita tekan itu dia akan membuka pengunci baling-baling oke jadi bisa pop up ke atas kemudian baling-baling kita kembalikan ke posisi awal oke switchblade sudah kembali ke helikopter mode ya itu tadi review gue untuk switchblade terimakasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan subscribe dan pastinya tunggu males nge-review gue berikutnya thanks thanks